Welcome back to my vlog my adventure Buat kalian yang baru di channel ini silahkan consider subscribe dan bunyikan tombol loncengnya Karena saya membuat video tentang kehidupan saya di Thailand setiap hari Mungkin memberikan informasi ataupun hiburan bagi kalian Juga jangan lupa follow instagram saya myvlogmyadventure Yuk kita lihat video selengkapnya Jadi hari ini saya sudah berada di salah satu mall di Bangkok yaitu namanya MBK Center Kita akan melihat ujian nasional yang ada di mall Gila kan seperti apa selengkapnya kita ikuti Kita sudah berada di lantai 6 menuju ke daerah Itri Ini lantai buat orang-orang makan siang, makan sore, makan malam ya Walaupun breakfast juga ada Semuanya tentang makanan Ya kita sudah disambut beberapa restoran makanan Yang pertama ada boncon, ada the beef master dan lain sebagainya Nah yang saya ingin liput adalah salah satu makanan yang menggelar ujian nasional guys Nah kita sudah masuk area food court Kalau misalnya kalian mau beli makanan Kalian tidak boleh langsung pakai cash Kalian mesti pakai kartu yang belinya disana Jadi kartu deposit kalian bisa kasih Dan kalian langsung pilih makanannya di area sini dan sana Nah kita sudah bisa melihat ujian nasional Ujian nasional ya Ujian nasional sudah pada mulai Yuk kita lihat ujian nasional yang ada disini Ini ujian nasional pelajaran Tata boka ya Ya ujian nasional guys Ujian nasional sudah dimulai bapak-bapak ya Mungkin mereka yang dulunya belum lulus Mau ngejar paket CDEF ya Nah disini bapak-bapak semuanya Semuanya sudah tua-tua ya Dan juga ada mbak-mbaknya juga Lagi ujian nasional Kita sebetulnya saya Maling enak tuh yang di ini nih Prick Klu Prick Nah itu makanan Indonesia yang Yang tersedia disini Makan Indonesia ini Enak banget Jadi saya sering banget disini Ya matmasnya sudah siap ujian nasional ini Sudah siap ujian nasional Ibunya lagi Ibunya juga lagi belajar Kita lihat lagi Bapaknya masih menyiapkan makanan Nah disini tuh banyak makanan banget Jadi dari ujung Dari ujung sampai ujung sana Ini warung semuanya Bisa kalian pilih ya Ada Hong Kong Ada Patai Ada Semuanya Banyak babinya Tapi disini Nah ini yang lagi pada ujian nasional Bapak-bapaknya Ini kalau saya duduk disini kayak gini Itu bener-bener kayak ujian nasional Bener-bener ujian nasional disini Jadi jaraknya ini sekitar 1-2 meter Nah jarak-jarak ini Seperti ujian nasional pada umumnya di Indonesia Ataupun di tempat-tempat khususnya Ini jaraknya sedikit lebih rapi Daripada yang lain Karena ini mungkin sudah dirapikan Nah ini mengindikasikan bahwa Kepatuan orang Thailand disini Cukup dia cungi jempol guys Mungkin teman-teman yang ada di Indonesia ini Bisa menjadikan video ini sebagai referensi Pemilik dari Apa namanya Restoran-restoran yang ada di Jakarta Terus kemudian Pemilik kedai Warung Yang ada di Indonesia Ini menjadi contoh Food court-food court gitu Sebenarnya kerajaan Thailand membatasi ruang gerak Ataupun Titik kumpul Untuk orang-orang yang ingin Makan Dine-in gitu Jadi Tapi Pemerintah Thailand ini memberikan solusi Boleh Makan di tempat Makan di restoran Cuma dengan syarat Jaga jarak Jadi Pemilik restoran-restoran ini Diharuskan untuk Men-setting Tempat mereka Menjadi seperti ini Ya Ini bagus juga Apalagi Pemerintah juga Atau kerajaan itu Enggak Enggak Bisa Mengontrol Kedai Ataupun Warung-warung satu-satu ya Jadi Ya sekali lagi Kesadaran dari orang Thailand disini Sangat Bagus banget Yang saya lihat Kalau misalnya Compare sama Indonesia Kemarin bisa Kita lihat sendiri Arus mudik di Indonesia Peraturan peraturan itu dilanggar Terus kemudian Banyak Juga Yang Yang Sebetulnya sudah diatur Tapi tetap dilanggar Di Indonesia Ya tetap Bukan untuk Merendahkan Kebudayaan di Indonesia juga Saya tetap Sinta Indonesia juga Karena saya dari Indonesia Cuma Yang saya sayangkan Prosedur Ataupun Perang Untuk menghadapi Covid-19 ini Tidak betul-betul Rakyat Indonesia Beneran Mau Memerangi gitu ya Jadi kalau saya lihat Di Thailand Orang-orangnya Bener-bener Dukung Satu sama lain Support Satu sama lain Suruh tutup jam 9 Semua tutup jam 9 Seperti itu aja Update Video Vlog Kedupan saya hari ini Tidak cukup banyak ya Tapi Semoga memberikan informasi Dan hiburan Buat teman-teman Yang ada di Indonesia Tetap sehat Tetap menjaga Kebersihan Dan tetap menjaga Jarak satu sama lain Karena Ini adalah New normal Kedupan baru Pasal kehidupan baru Untuk kita semua Jadi harapannya Teman-teman yang ada di Indonesia Juga ikut menghentikan Pertularan Dari virus Covid-19 ini Itu aja dari saya MyVlog5Venture Salam Sikat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax